Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Hias dan Hidroponi. Channel berbagi tips sederhana untuk kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman hanya dengan bahan-bahan sederhana saja. Di sini kita hanya memanfaatkan bahan dan bumbu dapur untuk kita melakukan penyuburan tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerai ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penanaman jambu air bajang leang ke dalam pot. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya di sini kita bersama-sama untuk membangun channel Tanaman Hias dan Hidroponi ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar pemirsa dimanapun berada mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Jambu air madu, ataupun yang di sini kita akan bahas jambu air bajang leang, merupakan salah satu jenis buah yang sangat dimindakti oleh kalangan masyarakat. Selain itu, jambu air madu ini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga tidak ada salahnya kita di sini melakukan budidaya jambu air madu bajang leang ini di dalam pot agar kita mendapatkan kesegaran dan juga kenikmatan dari jambu air madu tersebut dengan cara kita menanamnya sendiri di rumah. Membantu untuk menambah pendapatan kita hanya kita dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, jadi tidak perlu berpanjang lebar lagi. Maka di sini kita langsung saja mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk kita melakukan penanaman jambu air bajang leang di dalam pot ini. Jadi itu yang pertama yang harus kita persiapkan di sini adalah bibit jambu air bajang leang itu sendiri. Oke, dan untuk bibit jambu air bajang leang ini, ini berasal dari okulasi yang tujuannya itu agar mempercepat proses pembuahan dari jambu air yang akan kita tanam ini. Bibit jambu air bajang leang ini, ini sudah berumur satu tahun lebih. Tetapi karena di sini terjadi keterlambatan dalam proses pemindahan, maka di sini terjadi kekerdilan atau terlambatnya pertumbuhan bibit jambu air bajang leang ini. Dan untuk mendapatkan bibit jambu air bajang leang ini, di sini kita bisa membelinya di toko bunga dan buah. Ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa membelinya secara online. Dan nantinya akan diantarkan langsung ke rumah. Oke, selanjutnya di sini kita membutuhkan garam inggris. Yang mana garam inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi, yang sangat baik untuk membantu proses penyuburan tanaman. Selain itu juga bisa mempercepat proses pertumbuhan, dan juga untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman yang kita tanam. Untuk mendapatkan garam inggris ini cukup sangat mudah sekali. Kita bisa mendapatkannya atau bisa membelinya di apotik, toko obat, toko kimia, atau jika kita tidak ingin repot, kita juga bisa membelinya secara online. Yang nantinya juga akan diantarkan langsung ke rumah. Untuk selanjutnya di sini kita mempersiapkan media tanam yang akan kita gunakan untuk kita melakukan penanaman jambu air bajang leang ini di dalam pot. Jadi yang pertama yang harus kita sediakan adalah tanah. Yang mana tanah yang kita gunakan di sini adalah tanah humus. Dan untuk cara pengambilannya, kita mengambil tanah bagian permukaannya saja. Selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang. Yang mana pupuk kandang ini merupakan pupuk organik alami yang bisa kita dapatkan, dan juga untuk mendapatkan tanaman yang organik di sekitar rumah. Dan di sini sedikit saya jelaskan tentang pupuk kandang. Yang kita gunakan untuk melakukan penanaman adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Dan untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini, ini sudah gembur, tidak lengket, tidak berbau, dan juga sudah berwarna hitam seperti tanah. Selanjutnya di sini kita membutuhkan serbuk kayu. Jika kita sulit untuk mendapatkan serbuk kayu, kita bisa menggantinya dengan sekampadi. Fungsi dari serbuk kayu atau mensekampadi yang kita gunakan ini adalah sebagai spasi atau pengatur jarak pada kepadatan tanah, sehingga tanah yang kita gunakan untuk melakukan penanaman di dalam pot ini tetap gembur. Dengan gemburnya tanah yang berada di dalam pot, itu akan merangsang proses percepatan pertumbuhan akar pada tanaman, yang nantinya akan bisa menyerap nutrisi pada media tanam itu bisa maksimal dan bisa mempercepat proses pembesaran pada tanaman yang kita tanam, sehingga kita bisa lebih cepat panen. Oke, untuk kebutuhan media tanam sudah kita lengkapi, maka di sini kita langsung saja mencampurkan ketiga media tanam yang sudah kita sediakan ini dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1. Oke, itu media tanam sudah selesai kita buat, sekarang kita langsung saja memasukkannya ke dalam pot yang sudah kita sediakan. Dan di sini pot kita menggunakan ukuran jumbo, dan tentu pot yang berukuran jumbo ini memiliki kode nomor 538. Dan sebelum kita mengisikan pot ini dengan media tanam, kita di sini harus memastikan terlebih dahulu dasar pot ini memiliki lubang, sehingga dengan adanya lubang-lubang seperti ini merupakan saluran air jika kita terlalu banyak melakukan penyiraman, ataupun pada musim hujan, maka air yang berada pada media tanam ini akan langsung terbuang dengan lubang yang sudah tersedia. Sebelum kita mengisikan pot ini dengan media tanam, maka di sini pada dasar pot kita memberikan batu batas secukupnya. Untuk tahap awal di sini kita mengisikan setengahnya saja dulu, karena di sini kita akan meletakkan bibit jambu bajang leang yang akan kita tanam pada pot ini. Oke, jadi di sini perlu diperhatikan, ini merupakan satu hal yang sangat penting. Kita di sini dalam proses pembukaan, polybag pada bibit jambu bajang leang ini harus secara hati-hati. Itu tujuannya agar kita tidak memecahkan media tanam yang berada dalam polybag pada bibit jambu bajang leang ini. Dengan tidak pecahnya media tanam yang berada pada bibit jambu bajang leang ini, ini akan mengurangi tingkat stres tanaman ketika kita memindahkan ke media tanam yang baru. Setelah kita meletakkan bibit, maka di sini kita bisa kembali mengisikan media tanam di dalam pot ini. Sebelum kita mengisi media tanam pada pot ini dengan penuh, dan lebih dahulu di sini kita menambahkan garansis dengan dosis 1 sendok makan. Ini ditamburkan pada sekeliling tanaman, tetapi perlu diperhatikan di sini dalam proses penaburan garam inggris ini tidak boleh mengenai akar dan batang secara langsung. Karena itu dapat menyebabkan busunya akar maupun batang yang terkenal garam inggris secara langsung. Setelah kita memberi garam inggris, maka di sini kita sudah bisa mengisikan kembali media tanam sampai pot ini terisi penuh. Selanjutnya di sini kita memadatkan sepuluhnya saja. Itu berguna untuk mengokohkan hidup jambu penyeleng yang berada di dalam pot ini. Dan di situ, kita tidak boleh melakukan pemadatan yang terlalu padat, karena itu dapat menghambat proses pertumbuhan akar yang berada di dalam media tanam. Untuk penanaman sudah selesai kita lakukan, maka di sini kita langsung saja melakukan penyiraman. Untuk selanjutnya di sini kita tinggal melakukan perawatan saja. Dan penyiraman selanjutnya bisa kita lakukan 2-3 hari setelah kita lakukan penanaman ini. Itu dikarenakan. Tanaman yang baru kita pindahkan ini masih beradaptasi dengan media tanam yang baru, sehingga penyerapan untuk nutrisi maupun air itu belum bisa maksimal. Dan untuk penyiraman awal ini kita lakukan, selain untuk menyegarkan bibit tanaman jambu bajang leng yang kita tanam dalam pot ini, juga untuk melarutkan garam inggris yang kita taburkan pada media tanam. Seperti yang sudah saya katakan, garam inggris yang kita gunakan untuk mengurangi tingkat stres tanaman ketika kita memindahkan ke media tanam yang baru. Selanjutnya di sini kita melakukan pemangkasan untuk mempercepat proses pertumbuhan. Dan untuk daun-daun yang tidak bagus seperti ini, kita buang saja. Untuk pemangkasan selanjutnya, kita bisa melakukannya setelah penyiraman secara rutin. Bisa kita lakukan pada pagi ataupun pada sore hari. Ataupun jika waktu kita terbatas, kita bisa melakukan penyiraman hanya saja jika terlihat media tanam di dalam pot ini sudah kering. Setelah kita melakukan perawatan harian dengan cara melakukan penyiraman secara rutin, maka selanjutnya kita melakukan perawatan mingguan menggunakan garam inggris. Di sini kita melakukan perawatan mingguan menggunakan garam inggris ini, yaitu kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Ataupun jika nanti mulai bibit jambu bajang leng ini sudah mulai memunculkan bunga, perawatan mingguan yang kita lakukan dengan pengkocoran pada media tanam menggunakan larutan garam inggris ini. Dosis yang kita gunakan adalah setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan waktu yang baik untuk melakukan penyemprotan ataupun pengkocoran itu di bawah jam 9 pagi. Untuk lebih jelasnya dalam proses penggunaan garam inggris ini, pemirsa bisa melihat pada video di atas. Yang selanjutnya di sini kita juga harus melakukan perawatan bulanan, yaitu dengan melakukan pemupukan secara rutin setiap bulan, dan di sini kita hanya menggunakan pupuk kandang saja. Selain untuk melakukan pemupukan, pupuk kandang yang kita gunakan ini juga berfungsi untuk menambah media tanam yang berada di dalam pot. Setelah kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang, maka terbaiknya di sini kita langsung melakukan penyelamat. Agar bulan-bulan yang berada di dalam tubuh kandang ini bisa langsung melakukan atas tanaman. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan penanaman jambu air bajang leang di dalam pot dengan mudah dan sederhana. Tentunya pemirsa di mana pun berada pasti bisa untuk melakukan penanaman jambu air bajang leang ini di dalam pot. Dan juga bagaimana caranya agar cepat berbuah. Oke, semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa di mana pun berada dan bisa diterapkan di rumah. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.